Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat muslim Apa kabar? Semoga selalu dalam rahmatan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Intro Ada banyak kisah menarik ketika Rasulullah s.a.w. melakukan perjalanan Isro' Miraj bersama dengan Malikat Jibril Salah satunya saat Rasulullah bertemu dengan para nabi terdahulu di tiap lapis langit Saat itu salah seorang nabi yakni Nabi Musa alaihi wassalam Menangis terseduh ketika menyumpai Rasulullah Nah apakah yang membuat Nabi Musa menangis ketika bertemu dengan Rasulullah s.a.w. Simak videonya sampai usai Intro Setelah melakukan Isro' Miraj berupa perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai buruk Nabi pun melanjutkan Mirajnya Perjalanan malam dari Baitul Maqdis menuju langit dunia hingga berjumpa dengan Allah Aja wa Jahlah Rasulullah melalui sebanyak tujuh lapis langit Dan di setiap langit terdapat nabi-nabi terdahulu Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan nabi Adam alaihi wassalam Di langit kedua bertemu dengan nabi Yahya bin Jakaria dan nabi Isa bin Maryam Di langit ketiga bertemu dengan nabi Yusuf alaihi wassalam Di langit keempat bertemu dengan nabi Idris Di langit kelima bertemu dengan nabi Harun bin Imran Di langit keenam bertemu dengan nabi Musa bin Imran Dan di langit ketujuh bertemu dengan nabi Ibrahim alaihi wassalam Syafiur Rahman Al-Mubarak Puri dalam kitabnya Rahiq Al-Maktub Menjelaskan setiap Nabi yang dijumpai Nabi Muhammad mengucapkan salam Lalu mereka menjawab dan mengakui ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi ada yang aneh, Nabi Muhammad sempat terhenti saat berjumpa dengan Nabi Musa Ketika hendak melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh, Nabi Musa tiba-tiba saja menangis Rasulullah kemudian bertanya, apa yang membuatmu menangis? Aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku Tapi umatnya lebih banyak yang masuk syurga daripada umatku Jawab Nabi Musa penuh dengan penyesalan Nabi Musa menangis karena merasa sedih Jumlah umatnya lebih sedikit dari umat Nabi Muhammad Yang kemuliaan umatnya juga dikalahkan oleh umat Nabi Muhammad yang lebih muda darinya Padahal masa umat Nabi Musa jauh lebih lama dibandingkan masa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Syekh Badruddin Ahmad Al-Aini dalam kitabnya Um Daul Qari Menjelaskan Nabi Musa menangis karena merasa sedih atas umatnya Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan umat Nabi Muhammad Dan keutamaannya kalah dengan umat Nabi Muhammad Sikap Nabi Musa demikian bukanlah karena rasa iri atau hasud dengan Nabi Muhammad Melainkan karena merasa menyesal Mengapa dahulu umatnya banyak melanggar perintah Allah SWT Sehingga mempengaruhi derajat kedudukannya di sisi Tuhannya Ketaatan suatu umat merupakan prestasi seorang Nabi Semakin tinggi tingkat ketaatannya Semakin tinggi pula derajat Nabi yang membimbingnya di sisi Allah SWT Sebaliknya Semakin umatnya sering melanggar perintah Allah Derajat Nabinya pun tidak setinggi Nabi yang berprestasi menuntun umat ke jalan ketaatan lebih gemilang Nabi Musa merasa sangat menyesal Ia telah dikaruniai usia yang panjang melebihi usia Nabi Muhammad Begitupun umatnya lebih panjang usianya dibandingkan usia umat Nabi Muhammad Tapi Nabi Musa gagal membindah umatnya Umatnya kalah banyak dan kalah taat dibandingkan umat Nabi Muhammad Sheikh Badruddin Ahmad Al-Aini melanjutkan Nabi Musa menangis bukan karena hasud Nauzubillah di alam itu tidak ada lagi sifat hasud bagi tiap-tiap orang mu'min Terlebih haba pilihan Allah SWT Nabi Musa hanya merasa menyesal karena tidak bisa meraih pahala Yang seharusnya bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah SWT Banyaknya kesalahan yang diperbuat umatnya Mengakibatkan Nabi Musa tidak bisa meraih pahala itu Kedudukan tiap Nabi di sisi Allah dipengaruhi oleh pahala umat yang mengikutinya Semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah SWT Amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh